Intro Meski Sintayong dikontrak selama 4 tahun Secara mengejutkan PSSI akan segera mengevaluasi kinerja Sintayong Dan tim Nas Indonesia Diajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Sepulahnya dari Dubai, Uni Mirat Arab Nah, sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Sepak Bola Tanah Hai Ya guys, di laga terakhir Tim Nas Indonesia dikalahkan Uni Mirat Arab 05 di kualifikasi Piala Dunia 2022 Sonasia Grup G di Stadion Zabel Dubai Dengan kekalahan ini Squad Garuda kalah 7 kali dan dipastikan akan mengikuti playoff Piala Asia 2023 Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan mengindikasikan akan melakukan evaluasi untuk performa tim Nas Selama diajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Tentu kami ingin mendengar laporan dari pelatih Sintayong terkait tim Nas Indonesia selama di UA Kata Muhammad Irawan dikutip bolasport.com dari laman resmi PSSI Apa saja yang harus dibenahi, apa yang kurangnya, dan apa ada kendalaan di tim Kami juga ingin melihat roadmap Sintayong untuk tim Nas Indonesia selanjutnya Imbuhnya Mohamad Irawan melihat hasil yang diterima tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Sebagai bagian proses ia optimis Dan dengan kekuatan pemain muda Tim Nas Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya Dengan mayoritas pemain muda telah memberikan warna baru untuk tim Nas Indonesia Meski belum meraih hasil maksimal, kata Iwan Tim ini disiapkan untuk ajang SEA Games 2021 Piala AFF 2021 Dan turnamen-turnamen bergensi lainnya Pemain harus tetap semangat dan memetik kelajaran di tiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 ini Imbuhnya Sementara itu, senada dengan Iwan Bule, asisten pelatih tim Nas Indonesia, Choi Inceol Yang mewakili Sintayong percaya Evan Dimas CS bisa memetik pelajaran dari penampilan di Uni Mirat Arab Pelajar dari kekalahan ini pasti akan bergembang juga Karena hal positif Pemain kami muda dan ke depan lebih baik lagi Jujur kita gak puas Tapi ke depannya pasti lebih baik Latihan dengan baik Kalah pengalaman Tapi kami punya harapan besar Ini pemain muda Kata Choi Inceol Nah PSSD akan melakukan evaluasi sang pelatih dan anak asuhnya So guys, apa harapan kalian untuk tim Nas Indonesia? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!